Penyebaran berita hoax membuat puluhan mahasiswa di Kabupaten Pekalongan prihatin. Mereka pun mengikuti seminar guna menangkal angka penyebaran hoax atau berita bohong di tengah masyarakat. DPD Ikatan Mahasiswa Mamadiah menggelar workshop literasi antiradikalisme dan hoax di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber diantaranya ialah anggota DPD Kabupaten Pekalongan, Ketua HD Jawa Tengah, dan lainnya. Workshop ini sengaja digelar dalam rangka bentuk keberhatinan karena banyaknya berita hoax dan isu radikalisme yang beredar luas di media sosial, sehingga bisa berhati-hati dan menyaring informasi yang beredar di masyarakat. Harapannya nanti adik-adik kita dari IMM dan juga IPM serta peserta bisa mendapatkan manfaat ilmu yang mungkin belum didapat sebelumnya dan juga nanti lebih berhati-hati dalam menerima pesan berantai ataupun broadcast itu karena belum tentu semua broadcast yang masuk itu beritanya benar. Dan juga terkait radikalisme agar lebih berhati-hati lagi di kampus dan juga di tempat adik-adik belajar. Semangkara Ketua DPD IMM Jawa Tengah, Badru Nuri mengungkapkan, dengan adanya workshop ini diharapkan muncul mahasiswa yang bisa meluruskan informasi apabila muncul berita hoax. Akan lahir, harapan saya akan lahir kontributor-kontributor penulis-penulis yang selalu menyajikan tentang mudrat itu sendiri sebagai kontenerasi dari radikalisme itu sendiri. Pesertanya ini memang sebenarnya banyak IMM, cuma karena kita juga kawal apa juga undang dari teman-teman pemuda Muhammadiyah, kemudian ikatan pelajar Muhammadiyah juga. Workshop ditutup dengan narasumber dari IJ di Jawa Tengah, dengan materi penyaringan informasi. Mahasiswa harus bisa membedakan mana informasi dari sumber yang salah dan benar.